Pemirsa Polda Metro Jaya meminta kepada pedang dud Dewi Persik untuk memberitahukan pada kepolisian petugas polantas yang mengawalnya saat akan melintasi jalur Transjakarta di kawasan penjaten Jakarta Selatan. Jika terbukti melanggar prosedur, maka Direkturat Lalu Lintas akan melakukan tindakan tegas, baik kepada petugasnya maupun kepada Dewi Persik. Saat ini penyidik Direkturat Lantas Polda Metro Jaya masih mencari petugas polantas yang melakukan pengawalan terhadap mobil Dewi Persik saat melintas di jalur Transjakarta. Jika anggota tersebut tidak mendapatkan perintah atau surat pengawalan dari Direkturat Lantas, maka yang bersangkutan akan ditindak tegas. Menurut Direkturat Lantas Polda Metro Jaya Kombespol Halim Pagara, sesuai pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas, kendaraan yang bisa masuk jalur Transjakarta adalah ambulans, pemadam kebakaran, dan mobil kepala negara. Kalau memang dari DP bisa membuktikan anggota yang melakukan pengawalan, ya kita akan, apa ini, buktikan kami akan panggil anggota, apabila, karena apabila ada pengawalan, secara terurus kita akan dapat pengawalan. Ada juga yang tidak terbukti, karena mudesak bisa dilakukan pengawalan. Sebelumnya, Dewi Persik bersikukuh bahwa dirinya diperintah oleh petugas polantas untuk menerobos jalur Transjakarta saat membawa orang sakit. Karena memang kami di saat masuk jalur basuh itu memang diperintah oleh petugas pemolisian, jadi ya, makanya saya bilang, saya sudah serahkan kepada pengacara saya seperti apa dan bagaimana, saya manut aja. Yang pastinya, saya bilang kepada Bang Maha, Bang, saya nggak mau setak sampai di sini. Saya terus maju, sampai kapanpun, karena memang apa yang sudah saya jalani itu sesuai dengan prosedur yang ada. Perseteruan antara pedanggut Dewi Persik dan petugas Transjakarta Hari Maulana Saputra mencuat setelah menyebar video mobil yang dikendarai Dewi Persik menerobos jalur Transjakarta pada akhir November lalu. Keduanya kemudian melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya terkait ancaman dan intimidasi serta pencemaran nama baik.